Untuk menjadikan mahasiswa, pemilih potensial dalam Pilwalkot 2018, KPU Kota Bandung menggelar kampanye Ghost to Campus ke sejumlah perguruan tinggi di Kota Bandung. Kegiatan tersebut dihadiri para pasangan calon untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi-visi untuk membangun Kota Bandung 5 tahun ke depan. Upaya untuk mengkampanyekan pemilihan Wali Kota Bandung 2018 tidak hanya dilakukan di kalangan masyarakat umum, tapi hingga ke dalam kampus. KPU Kota Bandung melakukan kampanye Ghost to Campus ke sejumlah perguruan tinggi di Kota Bandung. Selain untuk menyosialisasikan Pilwalkot, kegiatan ini agar mahasiswa menjadi pemilih potensial dalam helatan Pilwalkot. Kampanye Ghost to Campus dihadiri para pasangan calon yakni Nurul Arifin, Herul Yakin, Yosi Irianto, Ari Supriyatna, dan Yana Mulyana yang hadir tanpa pasangannya yaitu Odet M. Daniel. Dalam kegiatan ini, para pasangan calon menyampaikan visi-visi dan program untuk membangun Kota Bandung 5 tahun ke depan. Para mahasiswa pun aktif memberikan pertanyaan dan mengkritisi visi-visi masing-masing pasangan. Kegiatan Ghost to Campus mendapat respon mahasiswa karena merasa dapat lebih mengenal para calon dan diharapkan bisa menjadi pemilih pemula yang potensial serta strategis pada Pilwalkot nanti. Meningkatkan pandemi-pandemi, administrasi dari masyarakat, terus mahasiswanya juga, terus dengan diadakannya acara ini, kita juga lebih mengetahui atau mengenal visi-visi dari para calon-calon. Bapak-bapak teori, itu hanya dilihat di luarnya saja, menggelombong di luar, tapi dalamnya kosong. Tangan yang mahasiswa yang ingin merasakan itu kenyataannya gitu. Meski generasi milenial dimanjakan budaya modern, ternyata masih banyak mahasiswa yang tertarik dengan dunia politik, demokrasi, dan masih banyak mahasiswa yang kritis.